Salam Enterpreneur, salam sukses untuk kita semua. Bertemu kembali dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan tujuan pembelajaran karakteristik dasar seorang wira usaha. Bersama saya, Ella Puspita Kani. Kita lanjut ke karakteristik dasar seorang wira usahawan. Ingin sukses? Kita harus tahu dong karakternya. Yang pertama adalah memiliki persepsi. Yang kedua, merancang dan menerapkan strategi. Apa sih memiliki persepsi itu? Hmm, memiliki persepsi terhadap ketidak pasien dan mampu menanggung resiko yang dihadapi. Pada dasarnya, kewirausahaan merupakan kegiatan menghindari resiko untuk mendapatkan keuntungan. Seorang wira usaha berani mempertahankan karir serta kemampuan, keuangannya, kemampanan agar dia bisa mewujudkan ide usahanya. Sekalipun, usahanya masih dalam tahap ketidakpastian. Kemudian, di persepsi itu kamu harus bisa, namun seringkali seorang wira usaha tidak sadar bahwa mereka telah mengambil resiko yang cukup besar karena mereka mengira resiko tersebut tidak berarti jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Nah, di sini resiko dikategorikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada resiko biasa. Hah, apa sih resiko biasa? Resiko biasa adalah resiko yang dapat dihitung secara matematis. Yang kedua, resiko ambigu. Nah, apa sih resiko ambigu itu? Adalah resiko yang tidak dapat diukur secara matematis. Yang ketiga ada ketidakpastian murni. Kalian tahu ketidakpastian murni apaan? Hmm, kira-kira apa ya? Nah, ketidakpastian yang tidak bisa diukur secara apapun. Ketidakpastian murni merupakan jenis resiko yang paling sering dihadapi oleh seorang pengusaha. Terutama jika badan usaha yang dimilikinya mengeluarkan produk baru yang sebelumnya belum ada di pasaran. Oke, nah berdasarkan sebuah studi yang dilakukan oleh Ed George pada tahun 2014 menemukan bahwa dibandingkan dengan manajer biasa, para wira usahawan memiliki tingkat efisien yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan. Oke, sekarang kita masuk ke merancang dan menerapkan strategi. Hmm, mulai menarik nih pelajaran kita? Oke, kita lanjut ke mulai. Usaha sendiri membutuhkan kerja keras dan jangan laku yang tidak sebentar. Selain itu, perlu strategi yang gitu agar upaya wira usaha Anda tersebut berhasil. Juga meminimalkan kegagalan dari usaha Anda. Hmm, kita masuk yuk ke strategi-strategi dari pengusaha wira usaha yang berhasil. Kalian pengen tahu kan? Yang pertama, mencari pasar khususnya yang belum tergarap. Kalian tahu dong yang belum tergarap? Artinya pasar yang belum dikuasai para pesaing yang lainnya. Wah, kita cari ya strategi awal. Dalam menjadi seorang wira usaha adalah mencari pasar-pasar khususnya market yang kebutuhan utamanya belum terpenuhi oleh kompetitor. Kompetitor apa sih? Ada yang tahu nggak? Hmm, kompetitor adalah pesaing. Nah, caranya adalah dengan mengetahui kemampuan khusus pada usaha yang dimiliki. Tidak ada perusahaan yang mampu menampung kebutuhan semua konsumen. Hah, kok bisa ibu-ibu yang begitu? Iya dong, karena masyarakat di dunia ini jumlahnya kurang lebih ada 7 miliar. Bayangkan, berapa persen kita bisa memenuhi kebutuhan yang ada di dunia ini untuk masyarakat keseluruhan? 0,1 juga sudah menguntungkan ya. Oke, yang kedua peka terhadap trend terbaru dan berani memulainya. Hmm, kalau seorang wira usaha harus kepekaannya itu tinggi ya. Ada sensitif. Nah, carilah kebutuhan dan keinginan terbaru dari para konsumen yang tumbuh dan perubahan trend di segi kultur, ekonomi, teknologi yang menjadi sinyal kesempatan pasar baru. Jadi, kali lagi, kalau buka usaha, jangan buka usaha yang ikut-ikutan. Kita harus punya kepekaan sehingga menimbulkan usaha baru. Punya trend sendiri dong. Punya karakter sendiri di usaha kita. Oke, pertindaklah dengan cepat, jangan menunda-munda terlalu lama. Jadi, kalau kamu sudah punya ide, punya strategi, langsung diaplikasikan, diimplementasikan, langsung buka usaha. Usaha itu nggak langsung jadi besar ya. Harus dipupuk dari yang kecil sampai yang nanti akan tumbuh menjadi perusahaan besar. Oke, ketiga kita lanjut. Segera mengimplementasi ide menjadi sebuah tindakan. Nah, yang tadi saya bilang, ternyata benar. Segera implementasikan ide kamu menjadi sebuah tindakan. Kita tidak pernah mempredisi kapan waktu yang tepat dalam mewujudkan ide usaha. Oleh karena itu, kita harus segera mungkin dalam mewujudkan ide usaha, perwujudan tersebut tentu saja harus disertai dengan perhitungan yang matang. Jadi, jangan mentang-mentang ada ide, langsung bikin. Tapi harus dihitung ya. Kira-kira perhitungannya seperti apa, untung ruginya, pasarnya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang keempat, strateginya nih. Hindari kata-kata yang mematakan semangat. Ah, malas, ah. Hindari itu ya. Agar usaha yang kita bangun bisa menjadi maju, kita harus mengabaikan ungkapan ketidakpercayaan yang dilontarkan oleh orang lain. Makhluk melayang, banyak netizen. Jadi, netizen abaikan. Yang penting kita maju terus, oke. Orang lain tetap mencari kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri kita. Pada satu sisi, hal tersebut bisa menjadi bahan introveksi bagi kita. Namun, apabila orang lain sudah memberikan kritik yang tidak masuk akal, kita harus membiarkan orang tersebut berbicara sesuka hati mereka tanpa harus kita kiraukan. Jadi, jangan suka baperan ya. Yang kelima, strateginya adalah eksplorasikan kelemahan kompetitor. Ambil pandangan kritis terhadap kompetitor, dengarkan baik-baik akan kebutuhan dan komplain dari konsumen berprospektif saat melakukan penjajakan. Jadi, kita harus mendengarkan keluhan konsumen ya. Tentunya, jangan konsumen diabaikan. Karena siapa yang bisa memajukan usaha kita? Konsumen juga, oke. Nah, sampai di sini ada lima strategi dari usahawan. Jadi, kesimpulan dari merancang dan menerapkan strategi itu ada lima. Yang pertama, mencari pasar khususnya yang belum tergarap. Kedua, pekat terhadap tren baru dan berani memulainya. Yang ketiga, segera mengimplementasikan ide menjadi sebuah tindakan. Yang keempat, hindari kata-kata yang mematahkan semangat. Dan yang kelima, eksplorasi kan kelemahan kompetitor. Oke, kita lanjut ya. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang karakteristik dasar seorang wira usaha. Salam entrepreneur, salam sukses untuk kita semua.